Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang yang keberapa 116 hadis dari Jabir Dia berkata Nabi Besar Muhammad SAW bersabda Yuba'athu kullu abdin ala ma mata alaih Ruahu muslimun setiap hamba Dibangkitkan dari kuburnya Menurut kondisi saat dia mati Yuba'athu kullu abdin ala ma mata alaih Yuba'athu kullu abdin ala ma mata alaih Ruahu muslim Setiap hamba dibangkitkan dari kuburnya Menurut kondisi saat dia mati Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Dalam kitab Surga Bab Ketetapan Adanya Hisap penjelasan kata kullu abdin Setiap hamba Maksudnya setiap orang mukallaf Baik yang merdeka Ataupun hamba sahaya laki-laki Ataupun perempuan ala ma mata alaih Menurut kondisi saat dia mati Alama ma mata alaih Mutiara hadis Satu anjuran kepada manusia Agar mengerjakan amal soleh Supaya amal itu dapat menjadi kawan Yang dapat memberikan hiburan baginya Ketika di padang masyar nanti Padang masyar Dua Selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dalam ibadah Dalam ahlak Dalam semua sikapnya Tiga Meningkatkan bekal taat di seluruh Waktu Karena dimungkinkan kematian sudah dekat Apalagi dalam keadaan sudah tua Atau sakit Empat Masya Allah meningkatkan bekal taat Di seluruh waktu Karena dimungkinkan kematian sudah dekat Apalagi dalam keadaan sudah tua Atau sakit Empat Yang menjadi ukuran adalah penutup amal Berang siapa akhir amalnya bagus Maka ia mendapatkan balasan yang baik Dan berang siapa akhir amalnya buruk Maka ia mendapatkan balasan yang buruk Masya Allah Usia saya sudah 62 Kata Rasulullah Usia umatku antara 60 dan 70 Antara 60 dan 70 Saya kalau Allah izinkan Bulan Agustus tanggal 29 2023 Maka usia saya 62 Astagfirullah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah 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 Astagfirullah